Sekarang sudah empat kali ya Neng ya Kemarin yang kemarin kebetulan lagi ditapur, seneng lagi masak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel Adep Vlog Di siang hari ini saya berada di kampung Neng Sinta, sahabat ya Saya sengaja mau berkunjung lagi sama Neng Sinta dan keluarganya ya Sekarang saya sudah berada di depan rumah Neng Sinta, sahabat ya Tuh lihat, kebetulan lagi berkumpul ya Lagi jemur padi kayaknya ya Supaya tidak penasaran, sahabat ya Siapa tidak penasaran, siapa terus videonya sampai habis, sahabat ya Dan video kali ini saya tidak sendirian, sahabat ya Saya ditemani sama Pucuk Kalbu ya Dan saya mau sekarang berkolaborasi bersama Pucuk Kalbu, sahabat ya Tujuannya sama, mau bersilaturami sama Neng Sinta dan keluarganya ya, sahabat Ikuti terus keseruannya ya Acara berkunjung saya bersama teman saya ya Lumayan Nah sahabat ini sehat Siap ketemu lagi sama Neng Sinta Ya sahabat ya Ya sahabat, kita mau bersilatur sama Neng Sinta Sama Neng Sinta Assalamualaikum 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 Tonton ya ibu Selamat ada si ibu ya Selamat ada si ibu ya Kemarin malah kesini waktu pertama gak ada si ibunya Iya Sekarang malah lagi ngumpul ya Gimana tuh ya Selebat tadi dia tuh Mohon maaf ada selebat semangat ya Ayo mohon maaf ada selebat semangat ya Ayo mohon maaf ada selebat semangat ya Mohon maaf ada selebat semangat ya Ya mohon maaf ada selebat semangat ya Nah sahabat saya mau bertemu di rumah Neng Sinta sama Pucuk Kalbu, sahabat ya Ini mau bersilaturahmi lagi Soalnya sudah agak lama ya Enggak kesini Ayo ayo siap Puntennya ibu aduh ya nggak repot Nah sahabat saya sudah berada di rumahnya Neng Sinta Ini Neng Sinta sehat ya Alhamdulillah ya Sama uminya juga Alhamdulillah saya lehat semangat Umi udah panen Umi Udah Itu di depan ada jemuran padi punya Umi ya Alhamdulillah itu udah panen ya Mi ya Alhamdulillah Si bapak kemana Mi Sawah Sawah juga Oh masih panen juga ya Getolnya Neng suka ada yang main nggak kesini Neng Enggak Enggak ya Enggak Terus Kalau nggak ada yang main Di rumah aja Iya Enggak ada yang sama Umi ya Temennya sama Umi aja terus Suka ini gak nih Keluar misalnya ke pasar Gimana gitu Enggak jarang Misalkan kalau disini man Ke cinangan ya Misalkan belanja apa gitu Indomaret Alka Maret gitu Enggak ya Enggak Enggak tanya si Neng Enggak Apa Seperti Seperti Cewek-cewek yang lainnya Ini Si Neng ini Sukanya di rumah Bantuin orang tua Ya Neng Ya Nah ini Neng ada Ada subscriber yang titip salam katanya Kalau blog Neng lagi Neng Sinta lagi Katanya Tolong bilangin Salam Kata salam kenal Nah sahabat saya Sudah sampaikan sekarang ya Tapi tidak bisa disebutkan Satu persatu ya Soalnya banyak ya Soalnya banyak sahabat Mohon maaf ya Ini Neng Sinta Ini sama Umi Bapak lagi Kesawah Kesawah Lagi panen padi Kalau banyak Selai Kapan Bu Kesia Bapaknya Pulang ya Pulang sekali Sekali Kalau disini mah enak ya Neng ya Rumahnya semua Panggung Masih panggung ya Masih asri Seperti ini ya sahabat Tuh lihat sahabat di rumahnya Neng Sinta sahabat tuh Ya Dan ini rumahnya Pakai papan ya sahabat Lumayan maha sahabat Kalau harga kayu sekarang di Sini sahabat ya Tuh di rumahnya penuh dengan Apa namanya itu Gambar-gambar tulisan Asma Usna Asma Usna Asma Usna Tuh lihat sahabat Ini Asma Usna Buatan siapa nih Saya sendiri Kakak Pak Oh Kakak Oh Kakak yang bikin ya Iya 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 Luar biasa sahabat ya Adekang Ade udah berfungsi sama Sok sebar Rami kan Eh Kak DT Kalau nggak salah Kesini itu udah Tiga kali ya Kalau nggak salah ya Empat Kayaknya Kayaknya Sampai sekarang Sampai sekarang Sampai sekarang Udah empat kali ya Neng ya Kemarin yang kemarin Kebetulan lagi di dapur Seneng lagi masak ya Masak nasi akal Masaknya juga dihahu sahabat Seneng ya Iya Punya haunit Itu masakan Masih Masih Pake Alat tradisional sahabat ya Nah ini sahabat Saya di 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 teras rumahnya Yang Sinta Melihat Kedepan Loh lihat sahabat ya Di depan ada Kesawahannya Udah Dipanen sahabat ya Dan yang gembala Domba juga tuh Kelihatan disini ya Pokoknya Indah disini ya sahabat Tidak Tidak kalah Kalah indahnya Sama si Neng tuh Indah Alamnya Cantik Canda desanya Ini Ini Suasananya Neng Sinta Suasananya Enak Sejuk Bikin betah ya Gak bisa Tidak mau pulang Ya Ya Nah ini Bucuk kamu Katanya Betah disini Mulia Bukin betah ya 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 Gak bisa dong Ini kan Pecuk abu masih Bu jangan Siapa Boleh Kalo mau Kenalan Gak mau Lebih jauh lagi Boleh Ya Neng ya Nah ini mah Pecuk abu mah Bu jangan Si bu jangan Hehehe Kalau mau tahu Neng ya Ini mah Misalkan Ibu ya Ada yang ngelamar itu gimana ibu itu jeneng kalau misalkan ada yang ngelamar neng itu gimana tapi waktu ini katanya belum siap tapi kalau misalkan nanti-nanti kalau ada maya Insya Allah depannya tapi untuk sekarangnya belum siap-siap lebih kita cukup ya soalnya yang cinta katanya mau keluar di dalam gerasa kameramen ketawa-ketawa Neng kalau kenapa ya setelah apa ya kameramen ini ini ketawa dapat cemudu deh hehehe ya menurut banget enak ya dilihatnya sahabat di depan ada jemuran padi sahabatnya ini pertama apa ini terhadap pertama ketemu sama kami jampang kolosok kan kami Pramuja yakni ya terus perasaan yang cinta gimana sekarang kan jadi emang kebiasaan itu sempat mau viral ya iya sekarang di beli channel juga gitu kan mau viral lagi nih udah dirasa udah tahu gitu kan bahwa di sini tuh dikampung itu ada seorang janda yang muda ya Iya merasaan yang cinta gimana lumayan viral kayak artis gitu ya gitu ya iya awalnya juga udah nyangka dan pertama ketemu juga kan Jepang juga emang spontan ya iya iya jadi nggak nyangka ya Neng sekarang banyak yang berkunjung ke sini gitu banyak yang main ya penonton juga udah banyak juga subscriber ya udah yang nonton video yang neng-nya jadi banyak koreator kesini neng ya jadi banyak yang ngeliput gitu di sini yang saya tahu ya kenapa sampai lumayan viral juga jadi posisinya kan sini-nya saat ini tinggal di desa kampung iya 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 seorang janda yang cantik gitu kan jadi dari gadis desa melebihi gadis ini tidak menyangka ya kalau yang ini kelihatannya bukan janda kok masih abg-g-gadis itu masih gadis padahal kan baru 17 tahun yang ya bahagia selalu jarang jangan murung ya karena sekarang banyak yang datang dan menghibur gitu abang itu lebih berhasil kan iya juga rumah ya semangkut ya emang jarang-jarang ini makan ya ya Iya sarang-jarang-jarang bisa terus tau gitu punya di desa gitu Iya umur sekarang dipotong udah ada udah ga ada garang-garang ya Iya emang di desa asli gitu wes nih pedesarannya rumahnya pun ini gitu di rumah setiap nah teman-teman jadi ini lompat teman-teman lagi teman-teman saya teman-teman yang sudah oke sahabat Hai pergemuan kali ini sama Neng Sinta ya cukup sampai di sini blog-blog hari ini sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yo yo hai hai Terima kasih telah menonton